Keinginan masyarakat Lambung Bukit Kecamatan Pauh untuk memiliki jalan yang representatif perlahan mulai terwujud. Pasalnya proyek padat karya di kelurahan tersebut telah menuntaskan pengerasan jalan sepanjang 300 meter. Program padat karya di Lambung Bukit ini merupakan yang terakhir di sepanjang tahun 2022 yang hanya menelan anggaran 90 juta rupiah. Wali kota Padang, Henry Septa saat meninjau dan meresmikan jalan berharap dengan pengaspalan jalan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kelurahan Lambung Bukit. Ada jalan yang telah infrastruktur yang telah kami selesaikan sepanjang 300 meter, lebar lebih kurang 3 meter. Dan ini insya Allah yang nanti bermanfaat buat semua warga terutama di kelurahan Lambung Bukit. Dan kita berharap juga nanti tidak hanya sampai di sini saja, tapi akan lanjut nanti menyambung di jalan-jalan yang menghubungi seluruh kecamatan, ya, seketa Padang, saya berpihar juga bersama-sama dengan jajaran dan masyarakat kota Padang untuk bagaimana kita wujudkan jalan baru Padang lingkar luar. Jadi, sudah ada kita dapat lahan yang dilaksanakan oleh para pendahulu kita, leluhur kita, ya, para sesepu kita, yaitu jalan di Bungu Setuk Kabung dengan yang beluki. Nah, sekarang kita berupaya bagaimana pilihan nanti beluki langsung berhubungan dengan pauh, ya, dapat jalan baru, lingkar luar, dan selanjutnya di kecamatan. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur merupakan kegiatan pemerintah kota Padang yang akan bersumber dari dana APBD kota Padang tahun 2022 yang bertujuan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Untuk kawasan Lambung Bukit ini berupa pengerasan jalan sepanjang lebih kurang 300 meter dengan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 40 orang, terdiri dari 3 spesifikasi, yaitu 2 orang kepala tukang, 2 orang tukang, dan 36 orang pekerja. Kegiatan dimulai tanggal 1 Desember 2022 hingga tanggal 9 Desember 2022 melalui identifikasi peluang kesempatan kerja yang berdasarkan usulan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi wilayah serta jumlah penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Disna Kirin Kota Padang mengatakan, Padat Karya Pengerasan Jalan di Lubung Bukit ini menutup kegiatan Padat Karya tahun 2022 yang langsung dilakukan oleh wali kota Padang. Sebelumnya kegiatan juga digelar di sejumlah kawasan di kota Padang, diantaranya di Lubuk Minturun, Batipu Panjang, dan beberapa lokasi lainnya. Dan ini memang dengan keterbatasan anggaran kita, bersyukur kita aspirasi masyarakat. Sebenarnya banyak meminta lokasi-lokasi Padat Karya, tapi itulah di enam lokasi ini yang bisa dipasilitasi untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti banyak lokasi yang sudah masuk, sebenarnya usulan-usulan lokasi kegiatan Padat Karya. Dan ini penting sekali sebenarnya, walaupun bentuknya sederhana dengan anggaran 150 juta, tapi yang ini yang terakhir ini anggaran sisa ini, 90 juta jadi juga Alhamdulillah hasilnya lumayan dimulai dengan 300 net pengerasan jalan, itu sebenarnya untuk memancing saja. Karena kalau sudah dihibahkan tanahnya 2 kilo, nah itu insya Allah pemerintah gampang untuk masuk, itu peningkatan berikutnya apakah pengecoran ataupun pengaspalan.